Satpol PP Kota Jambi melakukan patroli di beberapa tempat hiburan malam di Kota Jambi. Patroli ini dilakukan guna mengantisipasi malam Valentin. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Untuk mengantisipasi maraknya pemuda-pemudi yang dibawa umur merayakan malam Valentin di tempat hiburan malam. Satpol PP Kota Jambi adakan pengawasan serta patroli keliling di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Dalam patroli tersebut ada enam tempat hiburan malam yang diperiksa oleh personil Satpol PP. Ada pun enam tempat tersebut adalah Regen Bar & Lounge, PIP Poop & Bar, PISOP Poop & Bar, Grand Hotel Dragon Beer Host, dan Omnia Executive Poop Lounge. Kepala Satpol PP Kota Jambi, Veriadi menyampaikan, dalam patroli yang dilakukan oleh personilnya, tidak ditemukannya pengunjung yang dibawa umur. Selain itu, semua tempat hiburan tersebut memiliki izin yang masih aktif. Ia juga menuturkan, meskipun patroli keliling tersebut sempat tertunda karena hujan yang cukup lama, namun hal tersebut tidak menghalangi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Veriadi juga mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya juga tidak menemukan adanya peredaran minuman beralkohol golongan C, yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20% sampai 55%. Malam hari ini kita melakukan pengawasan terhadap, terutama tempat pemeriksaan dan disini hari untuk memaksanakan kegiatan malam Valentin. Dan malam hari ini, kita pun terhalang tadi, yang agendanya seharusnya berangkat di jam 9, karena hujan memang lumayan deras, akhirnya kita berangkat tadi jam 10 lewat ya, jam 10 lewat dan memang dapat di 6 titik, yang itu sebenarnya akan ada kegiatan. Nah, hasil pantauan, kalau itu sementara, untuk yang pengunjung, tidak ada yang di bawah umur, yang pertama, kemudian untuk izin, kita sudah berkecehkan, 4 tempat yang dikunjungi, untuk izin terutama minol, ditemun, 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 kita, 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 kita izin. Nah, kemudian, sebagian tadi memang pengunjung kurang, apakah memang memang antusias masyarakat memang kurang terhadap para etn ini? Beda dengan tahun-tahun sebelumnya atau memang dikenakan hujan tadi yang hampir satu jam hujan tadi ya. Satu jam memang cukup terlalu mungkin itu yang menghalangi. Pariyadi juga menegaskan patroli tersebut tidak hanya dilakukan saat malam Palentin saja. Pianya juga akan turun tangan apabila mendapat laporan dan pengaduan yang merasakan dari masyarakat sekitar kota Jambi. Fazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!